Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk pada bab 2 yaitu sport event beristiwa olahraga. Nah ada pertanyaan di sini, dimanakah tempat terbaik untuk nonton pertandingan olahraga? Nah itu kalian jawab, ini tujuan instruksinya. Nah setelah kamu mempelajari material-material pada bab ini, kamu diharapkan bisa untuk. Nah apa itu? Yang pertama menentukan konteksnya, ide pokok dan informasi detail dari sebuah teks recount yang baik itu oral maupun verbal yang disampaikan pada bentuk, dalam bentuk berbagai bentuk tentang peristiwa-peristiwa olahraga. Jadi multimodal ini mungkin bentuknya dalam bentuk teks, bentuk gambar, atau bentuk suara, bisa itu disebut dengan multimodal. Kemudian mengkomunikasikan ide-ide sederhana, ide-ide dan pendapat sederhana dalam berbagai diskusi, aktivitas kolaborasi, dan mempresentasikannya secara oral untuk menyampaikan tentang peristiwa olahraga. Yang ketiga menulis sebuah teks recounteks tentang peristiwa olahraga dengan struktur yang sesuai tentang struktur organisasinya ya, dan fitur-fitur linguistiknya, dan kemudian mempresentasikannya. Itu kamu baru bisa. Nah lanjut, apakah kamu tahu bahwa personal recounteks adalah satu bentuk dari recounteks yang menambahkan fakta atau autobiografi, biografi, sastra, dan cerita historis atau sejarah. Personal recounteks itu menyampaikan pada, menyampaikan pengalaman-pengalaman si penulis di masa lalu dengan tujuan untuk memberikan informasi atau untuk men-entertain audience. Entertain ini untuk menghibur ya. Personal recounteks ini sering terdiri dari orientation, ada series of events, kumpulan peristiwa-peristiwa ya, dan reorientation, jadi sebagai penutup. Kemudian, ini ada pertanyaan yang perlu difikirkan. Yang nomor satu, apakah akibat menonton pertandingan olahraga untuk kesehatan kamu? Itu yang pertama. Yang kedua, apa pendapat kamu jika seseorang itu menjadi loyal fan, penggemar setia dari sebuah tim atau seorang pemain? Nah, ini tas pertamanya, yang A, perhatikan dan jawab. Perhatikanlah pada gambar dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini ada dua gambar. Gambar dua satu, menonton pertandingan olahraga secara langsung. Dan gambar dua dua, menonton olahraga dari rumah melalui televisi ya. Nah, pertanyaannya adalah, nomor satu, apa yang kamu lihat pada gambar ini? Jadi, dua gambar ini kan, sampaikan pada kelas. Ya, tentu berpendapat ya, berdiskusi dalam kelas. Yang nomor dua, apa pendapat kamu jika ada yang menjadi penggemar setia dari sebuah tim olahraga, atau seorang, dari seorang pemain olahraga. Kemudian, aktivitas mana yang lebih kamu sukai? Ya, maksudnya, apakah nonton langsung di tribun, di tribunnya itu langsung atau menonton dari rumah? Dan, kenapa? Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.